Intro Ada tikus di rumahku Gara-gara ada lubang di pintu Jumpa lagi dalam Renungan Harian Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Untuk Renungan kali ini saya memberikan judul Akhir Sitikus Yang didasarkan pada surat Ibrani pasal 4 ayat 13 Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawaban Saudaraku baru-baru ini ada seekor tikus yang masuk dan berkeliaran Di daerah dapur dan kamar bagian belakang rumah kontrakan kami Sepertinya tikus ini adalah tikus yang pintar Karena ia berhasil menghindari perangkap maupun jebakan Dan lolos dari lem tikus dengan membawa lari umpan yang kami pasang Kami juga tidak tahu di mana si tikus itu bersembunyi Satu malam Saya melihat tikus itu masuk ke kamar mandi Segera saya menutup pintu kamar mandi agar tikus tidak keluar Kemudian kakak memanggil cali Anjing haski kami yang memang pintar menangkap tikus Cali pun kami masukkan ke kamar mandi Dan betul dalam waktu kurang dari 30 detik Cali minta keluar dari kamar mandi dan meninggalkan si tikus yang sudah mati Sepintar-pintarnya tikus itu bersembunyi dan menghindari perangkap Akhirnya tertangkap juga oleh cali Ya kami jadi teringat pada sebuah peribahasa yang berbunyi Sepintar-pintarnya bangkai ditutup Baunya tetap tercium juga Memang sih tidak sama persis Tetapi bagi kami Kenakalan si tikus akhirnya berakhir juga Meskipun dia bisa bersembunyi Tetapi ia tidak dapat menghindari ketajaman penciuman si cali Meskipun dia lincah Namun tidak dapat menandingi kecepatan si cali Saudara ku betul juga Bahwa selama hidup ini Kita mesti bersikap waspada dan berjaga-jaga Agar terhindar dari berbuat yang tidak baik Atau berbuat jahat Karena sepintar-pintarnya seseorang menyembunyikan kejahatan Akhirnya pasti akan tersingkap juga Karena tidak ada kejahatan yang dapat tersembunyi dari Tuhan Penulis surat Ibrani mengingatkan Tidak ada suatu mahluk pun Yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawaban Saudara ku kepada para anggota jemaat Penulis surat Ibrani Menasihati agar mereka semakin teguh di dalam iman kepada Kristus Penulis Ibrani menjelaskan dengan teliti tentang Keunggulan dan ketegasan penyataan Allah Serta penebusan di dalam Yesus Kristus Ia menunjukkan bahwa penyediaan penepusan yang sudah lama dinubuatkan Telah dikenapi di dalam Yesus Kristus Kristus telah menetapkan suatu perjanjian baru melalui kematiannya Yang mendatangkan pendamaian Penulis Ibrani tampaknya tahu Bahwa beberapa anggota jemaat mulai menunjukkan tanda-tanda Akan meninggalkan iman kepada Yesus Dan kembali kepada kepercayaan Yahudi seperti sebelumnya Karena telah mengalami aniaya Sehingga mereka putus asa Penulis Ibrani mengingatkan bahwa Karena Kristus telah menyediakan tempat peristirahatan bagi kita Maka kita mesti mempertahankan iman Dan tetap hidup di jalan yang benar hingga akhir Tidak bisa kita menyembunyikan kejahatan Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Saudaraku Sitiku saja akhirnya tertangkap oleh cali Apalagi kejahatan manusia Pasti akan disingkapkan juga oleh Tuhan Oleh karena itu Mari kita berusaha melakukan yang baik Bukan yang jahat Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memberkati Salam guru dan keluarga Saudaraku Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami rindu agar dapat senantiasa menjaga sikap dan perilaku kami Sehingga dimanapun kami berada Kami terus dapat menjadi berkat Kami juga berjuang untuk dapat hidup dalam kewaspadaan Dan berjaga-jaga Sehingga terhindar dari perilaku yang jahat Kiranya roh kudus menolong kami Untuk dapat mewujudkannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton